Kalau keluarga itu takut akan Tuhan, keluarga itu bahagia, tidak ada perjinahan. Bayangkan istri antara suami sampai pagar rumah. Di pagar istri menetap suami dan berkata sayang, selamat bekerja. Doaku menyertai Papa. Apa saja yang Papa buat, pasti dibuat Tuhan berhasil. Aku istrimu menanti di rumah dengan doa. Dan aku percaya Tuhan memberkati Papa sepanjang hari ini. I love you my dear. Suami sepanjang hari itu bekerja luar biasa. Tapi coba ibu-ibu antar suaminya sampai pagar. Pak hati-hati ya Pak, awas selingkuh ya Pak. Kalau Papa sampai aku tahu selingkuh Pak, kubelah kepalamu. Suami berangkat kantor sambil mikir. Yang di rumah itu tukang es kelapa muda atau apa? Jadi kalau datang itu yang aneh-aneh gitu. Pak ini loh Pak, maksudnya kan begini ya Pak. Jadi kan begini-begini. Aduh kok beda sama tukang kelapa muda yang di rumah itu? Terima kasih telah menonton.